Keinformasi lainnya, Saudara Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah soal pembentukan koalisi besar dalam menghadapi pemilu 2024. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu sore. Usai pertemuan, Zulkifli Hasan menyatakan salah satu hal yang dibicarakan mengenai koalisi besar di bawah komando Presiden Jokowi. Apa namanya, memajukan negeri ini. Nah itulah salah satu tentu semua ini di bawah orkestra komando Pak Jokowi. Sementara Prabowo Subianto menyebut pertemuan untuk mencari jalan tengah dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Kita akan berjumpa untuk meneruskan upaya-upaya untuk mencari format menghadapi tahun depan 2024 pemilu. Supaya rakyat itu menghadapi peralihan kita ini semua sejuk. Ini yang kita inginkan. Ya jalan tengah kita ingin. Suatu apa? Kesejukan. Sebelumnya Prabowo dan Zulkifli Hasan bertemu dalam silaturahmi partai politik pendukung pemerintah bersama Presiden Jokowi. Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Umum Partai Golkar, PKB, dan P3. Kelima partai tersebut tergabung dalam koalisi berbeda. Gerindra dan PKB tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, sedangkan PAN, Golkar, dan P3 dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.